Bagus banget webseriesnya Hai Gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih aku nonton webseries Kilau Aksara Penasaran? Klik link di bawah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibi Buja maaf apa kabarnya semua nih? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Mudah-mudahan begitu seterusnya ya Bu ya Selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkat dan rahmat selalu tercurah untuk kita semua Pemirsa Siraman Kolbu semua Bertemu lagi bersama saya Bumi Maulana dan juga Pausat Danu Inilah dia Siraman Kolbu Sejukan hati Kita abisai dulu yang pertama dari Majelis Taklim As-Suhada Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Majelis Taklim Ibu-ibu sudah datang ke Siraman Kolbu Pak Silakan ucapkan salam dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan uduk oleh-olehnya Terima kasih Sirani pingsan belum sarapan? Tak Habis dimakan tuyul kolor merah? Tak Jangan lelah menghadapi kehidupan? Tak Karena hidup adalah anugerah Tepuk tangan dulu Ada tuyul kolor merah ya? Tema hari di Siraman Kolbu adalah Lelah menghadapi kehidupan Ini bisa diartikan juga sebagai putus asa Seperti itu Pak Ustaz monggo tausianya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Tema kita Lelah menghadapi kehidupan Memang orang yang sudah merasa hidupnya lelah Dalam menghadapi kehidupan Menghadapi keluarga Menghadapi istri Menghadapi pekerjaan Itu insyaallah sudah dikategorikan Putus asa Dan putus asa itu bagi seorang muslim Itu dilarang oleh Allah Ta'ala Karena sejak dilahirkan Kita sebagai manusia itu Karunia dari Allah Ta'ala Ya Jadi kita harus Sebenarnya pada waktu kita dilahirkan Itu memang kita Dianggap mampu untuk Menghadapi ujian-ujian hidup Cuma karena memang nafsu kita sendiri Ego kita Emosi kita Kesedihan kita Yang kita bikin Dan kita lupa Bahwasannya Ada Allah yang senantiasa melihat kita Menjaga kita Mencatat apa yang kita lakukan Lupa Bahwasannya Putus asa itu Diharamkan oleh Allah Ta'ala Nah Repotnya Yang kita tidak sadari adalah Bahwasannya Putus asa itu Nanti Saya bisa menjadikan Bisa menjadikan Kita itu terkena suatu penyakit Yang namanya Schizofrenia Penyakit jiwa Atau teman-teman yang lain itu menceritakan Halusinasi Ada yang ngomong di telinga Ada yang ngomong di pikiran Ada yang ngomong di dada Sebenarnya Sebenarnya kalau Saya Melihat seseorang yang ngomong begitu Saya Terima Ya Saya tahu Dan itu bukan halusinasi Menurut saya Itu tetap itu jin Yang masuk Karena ada putus asa di Orang tersebut Dan itu banyak Putus asa Tidak keterima Di suatu perguruan tinggi Di akademi yang hebat Di ini Dia putus asa Akhirnya Diem Mengurung diri Halusinasi Atau Schizofrenia Nah ini Kita harus pahami Nanti insya Allah Saya akan Coba teruskan Insya Allah Ya Ibu Jawa Maaf bisa di rumah Nanti kita akan lanjut lagi Pembahasan tema kita yang sangat luar biasa ini Mudah-mudahan kita semua Tidak tergolong orang-orang yang suka putus asa ya Ibu ya Ya Seperti apa tausnya Selain satu ini tetap di sirapan kolbu Sejukan Hati Selamat menikmati Selamat menikmati